ini kita filmi sampai jauh wangi ya Assalamualaikum hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis hari ini aku mau bikin steamboot dengan kuah tom yum yang segar untuk resepnya teman-teman cek di description box so, yuk langsung ke cara pembuatannya pertama kita akan halusin bumbunya dulu bawang merah bawang putih, ini cabai merah keriting yang udah aku buang bijinya ya kalau teman-teman mau pakai cabai merah yang gede, yang bulat-bulat gede itu juga boleh sesuai selera, dan ini ebi yang udah aku rendam dengan air panas kasih sedikit minyak untuk membantu menghaluskan disini aku halusin pakai food shopper CH200 dari Mitochiba ini bumbunya udah halus sekarang kita tumis kita masukin minyak secukupnya buat menumis gak usah banyak-banyak ya teman-teman karena tadi di bumbunya udah minyak kita tunggu dulu panas ini minyaknya udah panas kita masukin bumbu halus ini kita tumis sampai jauh wangi ya ini bumbunya udah wangi selanjutnya kita masukin kulit udang sama kepala udang ini udah aku bersihin udah kasih jeruk nipis juga sedikit ini kita tumis lagi sampai kulit udangnya ini berubah warna ya ini kulit udangnya udah berubah warna bumbunya udah wangi banget kita masukin air ini aku masukin serai lengkuas yang udah dikeprek serai nya dikeprek juga ya teman-teman daun jeruk ini daun seledri sebenarnya itu sebaiknya pakai daun ketumbar karena gak ada ya udah daun seledri aja tapi memang jadi aromanya beda ya nah ini asam jawa yang udah aku larutin sama air secukupnya kecap asin kecap ikan garam gula merica kaldu jamur ini kita aduk rata ini kita masak sampai mendidih dan sari-sari dari kulit udangnya itu keluar ya teman-teman sekitar 20-30 menit nah ini udah mendidih udah keluar sari-sari udangnya lebih kurang 30 menit kita matikan api kompor ini mau kita saring dulu ya nah ini kuah yang udah kita saring tadi kita hidupin api kompor lagi ini teman-teman bisa cicipin dulu rasanya kalau masih kurang garam, gula, merica tambah sesuai selera kalau pengen lebih asam teman-teman juga bisa kasih perasaan jeruk nipis lagi ya ini aku mau masukin bahan-bahan isian steambootnya untuk isian steambootnya bebas sesuai selera ini aku pakai yang ada di kulkas aja tapi ini gak mau aku langsung masukin semuanya jadi aku masukin yang mau dimakan aja jadi dia gak terlalu lembek nantinya kalau kita mau makan lagi baru nanti dimasukin lagi nah ini steambootnya udah matang kita matikan api kompor dan kita sajikan makan baru keluarga aku mau cicipin kuahnya dulu ini rasa kuahnya seger banget teman-teman ada asem-asemnya, ada gurihnya, ada sedikit manisnya pokoknya top-kotop banget deh apalagi kalau kita makan pas lagi hujan-hujan itu makin enak banget cobain lagi memakan setimbut-setimbutan gak perlu lagi ke mal-mal ya karena setelah corona cukup bikin di rumah pakai nasap ini teman-teman wajib banget cobain nasap ini di rumah makan bareng keluarga cara buatnya juga simple kalau udah coba klik di instagram kita di adapuradis jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati